Pemimpin Hamas Yahya Sinwar menemui para Sandra Israel sebelum mereka dibebaskan. Sinwar bahkan sempat memeriksa kondisi dan menenangkan para Sandra sebelum dibebaskan ke Israel. Dilansir dari The Jerusalem Post, perlakuan pemimpin Hamas itu diungkapkan oleh seorang tahanan yang telah dibebaskan pada minggu 26 November. Menurutnya, Sinwar tiba di tempat ia di Sandra dan memeriksa keadaan para Sandra. Sinwar juga memberitahukan para Sandra dalam bahasa Ibrani yang pasti bahwa mereka tidak akan disakiti. Channel 12 Israel mengklaim bahwa laporan itu telah diverifikasi oleh penyelidikannya di sistem keamanan Israel. Diketahui pemimpin Hamas Yahya Sinwar merupakan orang di balik perencanaan pembantaian tanggal 7 Oktober silam. Dimana serangan tersebut menyebabkan sebanyak 1.200 orang tewas dan ratusan orang di Sandra. Serangan itulah yang membuat konflik Israel-Hamas kembali memanas. Israel kemudian meluncurkan serangan bertupi-tupi ke arah Gaza hingga membuat 14.000 lebih orang tewas. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!